Abas kalian, nih Buat kalian khusus banget Yang udah pada ributin dari kemarin Bang Lebron 20, Bang Bang Lebron 20, lu kira duit gua banyak Puji Tuhan, udah cair nih Bonus dari Anak Basket Channel Dan Agak susah ya, wek wek Wuh Wuh, damn Damn Lebron 20, my man Yo, what's good? Abas di seluruh Indonesia Baik lagi bersama gue, Tobi Irvanto Di Anak Basket Channel Dan di video kali ini, gue akan ngebahas Initial review sepatu basket Nike Lebron 20 Sebelum masuk ke sepatunya Mungkin gue mau Shout out sedikit ke boxnya Dan detail-detail yang Ada banyak banget di sepatu ini Kayak ini boxnya tuh Wah, gila, keren banget sih Ini terus abis itu ada catatan-catatan Lebron Selama main di NBA Dari selama di Cleveland Miami Cleveland lagi Terus abis itu ke Los Angeles Until now Ini bahkan ada Kayak lingkaran ringnya gitu Potepnya gitu Bahkan di shoot tray-nya Ada Gambar macan gitu Gila gak sih? Eh, bukan macan ya Seenya ya? Roughly Gak ketinggalan Di dalam box ini Juga ada Kartu Kartu ini Berisikan teknologi-teknologi Yang ada di sepatu ini Mulai dari Upper sampai ke Outsole Yaudah gitu aja lah Sekian initial review Untuk video kali ini Karena udah dibahas semua Silahkan baca What? Gak ya guys Bercanda Lanjut Untuk harga sepatu ini Di 3.199.000 Alias 3.200.000 Tapi kemarin ini Gue juga ada Ngeliat retail price-nya Di 3.099.000 Alias 3.100.000 Untuk beberapa Colorway tertentu Dan abah sekalian Kalau mau kop sepatu ini Gue bakal tinggalin link Pembeliannya Di deskripsi video bawah Untuk Colorway Yang udah rilis Di Indonesia sendiri Udah banyak banget Karena Ya Sebenernya Tergolong terlat juga Gue Review-nya Tapi Itu malah jadi Advantage Buat abah sekalian Kalau misalnya Mau milih Colorway yang Macem-macem Bahkan kemarin ini Ada yang pink Keren gila sih Material dan fitur-fitur Apa aja yang ada Di sepatu ini Kita mulai dari Outsole Outsole-nya ini Mereka menggunakan Solid rubber outsole Dengan traction pattern Yang Sebenernya Gue gak bisa digambarin sih Kayak gak ada Herringbone dan apas Gak macem Cuman ini kayak Multidirectional aja Terus Abis itu Kalau misalnya Gue pencet-pencet Ini ada bagian yang Soft Tapi ada bagian yang Keras Terus abis itu Dia punya Traction juga Gak terlalu Dalem Tapi gak terlalu Tipis juga Oh iya By the way Lebron 20 ini Udah XDR ya Jadi harusnya Aman untuk Penggunaan Outdoor Detail-detail apa aja Yang ada di Outsole Awalnya gue Rada bingung Ini kan kayak Gak ada Bentuknya sama sekali Terus abis itu Di bagian forefootnya Ini kalau abis kalian Kalau miringin dikit Ini ada gambar Kambing Yang alias Lebron is the Bukan-bukan Maybe yes Maybe no Ya We don't know Terus abis itu Di bagian heelnya Ada logo Jumpman Jumpman nya ini Small detail Tapi gue demen banget Kayak Bahkan kerutan-kerutan baju Terus abis itu Bolanya itu Kayak ada Garis-garis bola Itu gokil sih Nike pays attention to detail Gitu ada Kotak ekran Sama ada Empat lingkaran Yang gue awal mikir Mungkin ini Empat cincin yang Lebron punya Di bagian Outsole nya ini Sendiri juga Ada cut out Dia mamerin Carbon fiber Shank plate Yang kalau abis kalian Bisa ngeliat Di seri-seri Yang translucent Itu Shank plate nya Segini Dan itu sih Ini Rigid gila loh Unbandable Harusnya sih Ini menambah Dia punya Support Dan dia punya Mentul-mentul Responsif Lanjut ke Midsole Midsole nya sendiri Mereka menggunakan Full Cushlon Midsole Sebagai carrier Dengan Di bagian forefoot nya Mereka menggunakan Top loaded Zoom unit Dan kalau abis kalian Lihat di kartunya ini Dia tuh Kayak zoom turbo Gitu Jadi ada Kayak Section-section nya Gitu Dan Di bagian Heel nya Ada Bottom loaded Zoom unit Harusnya sih Gimana ya Kalau bottom loaded Itu tuh Biasanya butuh Waktu break in Supaya dia berasa Cuman Bottom loaded nya Ini zoom unit nya Itu gede banget Jadi ya We'll see Nanti Di performance review Lanjut ke Upper material nya Untuk upper material nya Sendiri Mereka menggunakan Apa ya Bahan rajutan gitu Kayak Kenit Tapi kenit nya itu Tebul-tebul gila Dan Ini yang Gue demen sih Dia banyak banget Overlay Overlay Dan Apa ya Detail mungkin ya Kayak Di bagian depan sini Mereka menggunakan Suede Untuk bagian hitam-hitam nya Terus abis itu Bagian untuk lidah nya ini Mereka ada Menggunakan leather Terus abis itu Wah Ini sih Upper material nya Gokil gila Dan Kalau misalnya Gue pegang-pegang sih Hopefully Dia cukup Breathable ya Karena dia masih Tergolong knit Yang tebel-tebel Untuk tali nya sendiri Mereka menggunakan Flat laces Harusnya sih aman Tidak gampang Lepas-lepas Dan detail Di bagian tali nya Mereka ada Metal piece gitu Di bagian depan nya gitu Dan ini kayak Ada XX Logo 20 Untuk bahan lidah nya sendiri Ini bagian Setengah ke depan Itu sama kayak Bahan upper nya Jadi kayak Rajutan-rajutan gitu Terus habis itu Bagian setengah ke atasnya ini Mereka menggunakan leather Jadi ini cukup premium Dan untuk padding nya sendiri Cukup tebel Tidak setebel itu Tapi cukup Di belakang lidah nya Ada small detail Untuk padded color nya sendiri Ini cukup tebel Dan Sculpted Dan Nike juga menamakan Padded color nya ini Sebagai Nike Spear Nah Menurut Nike Klaim nya Kalau misalnya Abas kalian pakai sepatu ini Dengan kurun waktu yang cukup lama Dia akan Mold to our feet Jadi dia akan Ngebentuk Sama dengan kaki kita Supaya tidak gampang Hill slippage Ataupun Lepas-lepas Untuk install nya sendiri Mereka menggunakan Regular ortho light Tapi Regular ortho light nya ini Menurut gue Cukup tebel Dibandingkan seri-seri Yang lain Dan ada Small detail Ini detail nya Yang menurut gue Premium gila Biasa kan kayak cuman Ditempelin sticker Terus abis itu yang Kayak sekali dua kali pakai Langsung hilang tuh Ini dijahit Gitu loh Ada Leather patch nya gitu Terus abis itu Dia punya Strobel board Itu kayak Bahan busa-busa gitu loh Jadi Gokil gila Ini harusnya sih Nggak sekeras Strobel board Pada umumnya ya Terakhir Untuk bagian belakang Dari sepatu ini Mereka ada Internal TPU heel counter Sebenernya Nggak terlalu tinggi Cuman harusnya Nike sih aman ya Untuk permasalahan heel counter Dan lain sebagainya Gue mau ngebahas sedikit Soal detail Double Nike swoosh nya Jadi yang bagian dalamnya ini Warna pink Kalau di sepatu ini Itu kayak dijahit Terus abis itu Yang warna neon biru ini Ada kayak ngewer-ngewer gitu Gue ngerinya tuh Copot Lama-lama Setelah pemakaian Kayak petuk patah aja Jadi Mengurangi estetikanya aja Oke Sekian initial review Dari Nike Lebron 20 Menurut gue Sepatu ini Sangat amat cocok Untuk dipakai Casual Karena Biasanya Kalau Lebron-Lebron Sepatunya tuh Kayak dipakai Diperuntukkan Untuk tempur gitu Kayak Terlalu bulky Dan overly padded Dan Terlalu tanky banget lah Kalau sepatu ini Terlihat santai Apalagi Kalau abah sekalian Ngeliat colorway-colorway Yang udah rilis Tuh kayak cakep-cakep banget Kalau mau dipadukan Untuk low cutnya Juga cocok banget Kalau abah sekalian Mau styling Dengan model Celana Kayak gimana pun Jadi oke banget Sepatu ini Buat dipakai casual Thank you banget Udah nonton video ini Dan jangan lupa Support kita terus Dengan subscribe Ke youtube Anak Basket Channel Like, comment, dan share I'm Tobi Irvanto Sampai jumpa di video Kita selanjutnya Semoga asupan basket Kalian minggu ini Cukup Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax